Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Live Tribun News edisi Sabtu, 19 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya, Tini Absin, inilah Live Tribun News selengkapnya. Sedikitnya 10 orang termasuk seorang anggota Parlemen tewas dalam insiden pesawat jatuh di Selangor, Malaysia pada Kamis, 17 Agustus 2023. Seorang saksi mata lantas mengungkap kesaksiannya sesaat setelah insiden itu terjadi. Nur Al-Ali, 8 tahun, salah seorang warga mengaku mendengar ledakan keras saat pesawat itu jatuh. Kala itu dirinya tengah berada di rumahnya di kampung Kubu Gajah. Mendengar ledakan itu dirinya seketika terkejut. Ia lantas berlari keluar untuk mencari tahu di mana asal ledakan itu. Muncul asap hitam pekat yang membumbung tinggi. Sesampainya di titik kejadian, ia melihat seorang korban dalam kondisi miris. Menurutnya ada seseorang yang tubuhnya terbakar. Korban bahkan masih bisa berteriak minta tolong. Pilot pesawat Syahrul Kamal Roslan juga menjadi salah seorang korban tewas dalam insiden jatuhnya pesawat di Selangor, Malaysia. Sebelum insiden itu terjadi, Syahrul memiliki gelagat aneh. Pekan lalu, korban ternyata sempat memberikan nomor ponsel sang istri kepada salah seorang temannya. Hal ini diungkapkan kakak ipar korban, Syekhtahir Syed Mohamed, 39 tahun. Menurutnya, tindakan sang adik seolah menunjukkan jika dirinya telah mengetahui akan terjadi sesuatu. Namun, Syahrul enggan mengumpulkan kejadian kecelakaan ini terjadi, orang pertama yang mengabari keluarga ialah rekan Syahrul sendiri. Keluarga langsung bergegas kolokasi untuk mencari tahu kebenaran kabar itu. Pengakuan ini diungkapkan Tahir saat berada di Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahimah atau HTIAR. Saat ini, istri korban tengah melakukan tes DNA untuk keperluan identifikasi. Pengendaraan motor yang menjadi korban tertabrak pesawat jatuh di Selangor, Malaysia pada Kamis 17 Agustus 2023 ternyata petugas pengantar makanan. Korban atas nama Muhammad Hafiz Muhammad Saleh, 32 tahun, tertabrak pesawat sudah selesai mengantar makanan ke pelangkannya. Pengantar makanan ini menerima order untuk mengantar sup di kawasan Bukit Jelutong, Syah Alam, tepat 2 menit sebelum kecelakaan. Hal ini dikatakan Ketua Pemotor Zona Sumbang 2, Mohfairis Imam Mahdi. Dijelaskannya, korban baru saja mengantarkan orderan makanan dari rumah makan yang menjual. Korban seharusnya beristirahat pada pukul 15 waktu setempat. Namun, ia menerima orderan lagi dari sebuah rumah makan di Bukit Jelutong ke pelanggan di kawasan yang sama pada pukul 14.41 waktu setempat. Sekiranya pukul 14.57 waktu setempat, sistem pengantaran tidak bisa mendeteksi keberadaan korban. JBS korban juga mati sehingga tak diketahui keberadaannya. Saat itulah korban diduga terlibat kecelakaan hingga membuat ponselnya meledak. Beralih ke negara, beberapa waktu lalu Panglima Pajaji menyebut akan ada pertumpahan darah di Kalimantan Buntut Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Menurutnya, insiden itu sudah diramal oleh para leluhurnya. Diwawancara isteri seklusif pada Jumat 18 Agustus 2023, Panglima Pajaji mengungkap secara gamblang soal dugaan adanya pertumpahan darah di Kalimantan. Ia memastikan informasi adanya pertumpahan darah itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Namun, hal itu sudah ditunjukkan melalui tanda-tanda alam. Tanya alam, menurutnya leluhur suku Dayak sejak lama juga sudah meramalkannya. Hal itu tak lepas dari pengaruh positif dan negatif dari pembangunan IKN. Meski demikian, ia enggan mengungkap maksud kode-kode alam yang disebutnya sebagai petunjuk adanya pertumpahan darah. Pernyataan yang disampaikan oleh Panglima Pajaji di media sosial ya, Panglima ya. Panglima sempat berkata perihal bahwa akan ada pertumpahan darah karena IKN ini. Ini maksud dari pernyataan tersebut seperti apa Panglima Pajaji mungkin bisa diluruskan atau dijelaskan agar masyarakat tidak salah menerima pernyataan yang dimaksud oleh Panglima Pajaji. Itu kata roh, kata alam, dan kata leluhur, Dayak. Nah tentu di dampak pembangunan IKN tentu ada efek negatif dan positif. Setiap jalan itu kan tidak selamanya bagus. Ada yang berlobang, ada yang naik, ada yang nanjak, ada yang turunan, ada yang turunan. Seperti itu Bang. Nah berkaitan dengan kode-kode alam itu rahasia. Baik, berarti bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya itu bukanlah dari pernyataan pribadi Panglima Pajaji. Melainkan Panglima Pajaji menyampaikan dari yang bisa disebut adalah leluhur ya, Panglima ya. Ya, saya mewakili para leluhur saya, Dayak. Baik. Publik kini membanding-bandingkan kesaktian Panglima Jilah dan Panglima Pajaji setelah perbedaan pendapat mengenai pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Kini Panglima Pajaji mengaku jika kesaktiannya bukan didapat dari Panglima Jilah, melainkan melanjutkan dari garis keturunan. Diakui Panglima Pajaji, dirinya tak pernah berguru dengan Panglima Jilah. Yang lantas mengungkap alasan mengapa dulunya bergabung dengan organisasi Panglima Jilah. Diakuinya, ia menghargai tekad Panglima Jilah yang memperjuangkan hak warga Dayak. Tanya kepada Panglima Jilah, dirinya juga mengaku tak pernah berguru soal adat ke siapapun. Bahkan, dirinya juga enggan bermain-main dengan adat. Kesaktiannya disebut Panglima Pajaji berasal dari warisan garis keturunan. Dijelaskannya, orang tua Panglima Jilah sendiri juga merupakan seorang Panglima dan pejuang Dayak. Saya tidak berguru dengan Panglima Jilah. Apalagi menuntut ilmu, apalagi ngemis minta gelar kepada beliau waktu di TBBR dan di Bangkulirajah. Seperti itu. Saya bergabung ke organisasi beliau karena saya menghargai tekad, niat, dan baiknya memperjuangkan hak-hak masyarakat Dayak. Dan saya pun ikut berjuang seperti itu. Sebab, saya sebagai Panglima, itu jelas istilah garis keturunannya. Katakan yang orang Dayak itu, tidak nabuk marumpuk, natas marantas, ngarantu ngelayu keadat. Nali namput, urat nambah galar, bajanan nambah katurunan. Seperti itu, Bang. Baik. Baik, berarti. Bisa ngerti bahasa saya. Bagaimana Panglima? Bisa dipertilas lagi? Artinya, saya itu tidak menuntut ataupun berguru kepada siapapun. Nabuk marumpuk, natas marantas. Saya itu tidak ngarantu, ngelayu keadat. Artinya, saya tidak bermain dalam adat. Nah, ataupun untuk adat, belajar adat dengan orang, terus saya adopsi dan konsumsi diadopsi, terus saya terangkan begini, tidak. Nah, nali namput, arti yang dikatakan dari nali namput itu, bahwa saya mewarisi garis keturunan saya sebagai Panglima. Mulai dari keturunan Bapak, mulai dari keturunan Mama. Seperti itu. Baik. Berarti memang Panglima Pajaji ini berbeda garis keturunan dengan Panglima Jilah, begitu ya? Kalau satu daerah, kami sama di Kalbar. Nah, kalau di Kalbar itu Panglima sangat banyak, Bang. Sangat terkenal banyak Panglima. Itu memang ditarik dari sejarahnya, itu memang ada. Dan kami yang hadir-hadir ini sebagai Panglima, mewakili, eh bukan mewakili, mewarisi, menarikkan, menuruskan gelar-gelar Panglima kami yang ada. Orang-orang tua kami adalah leluhur kami yang dulu. Seperti itu. Jadi orang-orang tua itu adalah Panglima juga dan berjuang untuk daya. Baik. Panglima Pajaji meluruskan soal tantangan yang dilayangkan ke Panglima Jilah. Menurutnya, ia hanya ingin mengingatkan soal adanya ramalan dari leluhur soal pertumpahan darah di Kalimantan. Diketahui Panglima Pajaji kesal dengan pernyataan Panglima Jilah yang mendukung pembangunan ibu kota negara. Seolah bertolak belakang, Panglima Pajaji menyebut pembangunan IKN hanya akan merusak alam Kalimantan. Dirinya bahkan tak sedang berduel dengan lima Jilah. Panglima menegaskan jika leluhurnya telah memberikan kode-kode alam terkait adanya bencana di IKN. Meski demikian, ia membantah menantang Panglima Jilah. Diakuinya, ia hanya ingin mengingatkan soal adanya ramalan dari leluhur. Sebagai seorang Panglima, Panglima Pajaji meminta agar Panglima Jilah bersiaga dengan adanya ramalan itu. Panglima Pajaji ini terkait saat ini di masyarakat kan tengah ramai ini antara Panglima Pajaji dan Panglima Jilah yang seolah berseteru. Karena pernyataan-pernyataan yang bertentangan. Nah, ternyata tadi perihal adanya pertumpahan darah jika IKN terus dilanjutkan. Ini kan ternyata merupakan yang dimaksud adalah kode-kode alam dan juga pesan dari leluhur. Bukanlah melainkan tantangan. Ini bisa diluruskan Panglima bahwa memang ternyata ini bukanlah tantangan untuk Panglima Jilah. Ya, saya akan meluruskan tanda-tanda yang saya maksud dan kode-kode alam yang maksud itu sebenarnya sudah diramalkan oleh kepala leluhur yang turun-temurun di pulau emas ataupun pulau emas. Dan saya memperingatkan abang saya, Panglima Jilah, supaya bersiaga, bersiaga, siap, sigap. Nah, apa yang dikatakan, Ibu, itu tak pernah bohong. Dan akan terjadi. Seperti itu, Pak. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya, Tini Afsin, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.